Intro Nih buat jamaah yang di rumah masih di tema kita hari ini adalah jalan buntu ya Kalau tadi kita udah mendengarkan permasalahan-permasalahan, masalah ini, masalah itu dan lain-lain Setiap manusia itu pasti punya masalah Tapi bagaimana caranya ketika kita merasa jalan kita sudah buntu Apa yang harus kita lakukan? Dan apa solusinya? Untuk itu langsung aja kita minta Ustadz Maulana memberikan tau sinya Silahkan Pak Ustadz Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Membicarakan tentang permasalahan kehidupan yang tidak ada habis-habisnya Karena memang kalau kita hidup pasti ada masalahnya Karena kita tumbuh dan berkembang Yang namanya tumbuh dan berkembang, yang namanya hidup pasti banyak masalahnya Banyak masalah itu Tidak akan habis itu masalah Belum nikah ditanya kapan nikah Sudah nikah, kapan ada anak? Sudah ada anak satu, kapan ada adiknya? Sudah besar, kemana sekolah? Sudah itu kenapa tidak kerja? Sudah itu punya kapan menantu ada? Pertanyaan-pertanyaan tidak akan ada habis-habisnya Cuma jangan berkanya kepada Allah Limazah, kenapa? Dilarang Dilarang Karena Allah punya rencana terbaik buat kita Makanya Kalau ketika ada masalah bertubi-tubi Kembalikan kepada Allah Ada beberapa tahap yang bisa kita lakukan Jawaban yang pertama Minta tolonglah kepada Allah Lewat salat Sabar Salat Itu permohonan hamba kepada Tuhan Karena adalah bahagian dari doa Sabar Perbuatan kita bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita Karena kadang-kadang kita manusia itu sendiri yang tidak bisa tahan atas kesabarannya sendiri Mau lagi solusi berikutnya? Mau Gampang Sedekah Kalau mau ikut dapat ikan besar Kasih umpan Sehingga besar juga datang Tapi kalau tidak ada umpan Ketau itu ikan Makanya ada namanya tolak bala Sedekah makanan dan sebagainya Betul tidak bu? Ada sedekah uang Ya aku bersedekah Insya Allah Semoga nasa Sesuatu adalah salahnya Kadang-kadang kau harus bersedekah sama dokter Supaya sembuh penyakitmu Itu mau bayar Sudah apa-apa namanya Nyatkan aja sedekah Nyatkan aja sedekah Kalau mau tenang sedekah aja sama tukang parkir Supaya tenang Jangan Aduh uang ada tukang parkir Itu ke parkirnya ya Jangan gitu Apa lagi Perbasalan yang berikutnya Kalau ada masalah lagi Ada lagi Mau tahu Mau tahu Bantu orang Bantu orang Makanya Doakan orang Orang yang suka mendoakan orang Insya Allah akan dibantu juga Dibantu oleh Allah Iya Kalau kau mau dibantu sama Allah Bantu hambanya Allah Engkau pun akan dibantu Jadi banyak caranya Engkau bantu Coba Jangan engkau malas mendoakan orang Karena kapan kau mendoakan orang Tidak akan dikasih Doa itu untuk orang lain Sebelum engkau dulu yang dikasih itu Mau sembuh penyakitnya Doakan orang lain Mudah-mudahan sembuh juga penyakitnya Saya mau ibaratkan Ibu Ibu Ke rumah saya Aku titip kue Buat ibu yang di atas Tidak mungkin aku kasih ibu buat dia Sebelum ibu Coba dulu baru kirinya Betul tidak Jadi ibu dulu yang merasakan kue itu Ada orang disuruh beli bubur Ternyata dia makan duluan disana Baru beli itu bubur Sambil nungguin makan dia Betul tidak Apa lagi Selatu 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 Mau panjang umurnya Mau Selatu Selatu Mau banyak rezekinya Mau Selatu Selatu Setelah kita Salat dan sabar Ada lagi permohonan apa tadi ibu Membantu orang Apalagi ibu bersedekah, silaturahmi anggap kecil semua masalah karena Allah memberikan pertolongan jauh lebih besar anggap kecil makanya kalau mau sehat, serin-sering lah ke rumah sakit lihat orang yang lebih sakit dari kita wah ternyata aku lebih sehat dari dia kenapa aku harus ngeluh betul tidak orang yang punya mobil, lihat yang punya motor yang punya motor, lihat punya sepeda yang punya sepeda, lihat yang tidak punya sepeda yang tidak punya sepeda, lihat yang tidak jalan yang lagi lumpuh, lihat orang sudah mati yang sudah mati, lihat lagi orang hidup yang sudah mati orang mati berkata untung aku sudah kelar permasalahan itu orang masih banyak masalahnya makanya orang mati ini disebut wafat apartinya wafat, sempurna karena sudah selesai permasalahan betul gini, saya mau tanya saya justru mau tanya sama Pak Ustaz sebenarnya cuma takut mengganggu boleh nanya ya? boleh, boleh jadi gini Pak Ustaz kalau Pans lagi ngomong alhamdulillah sambil muter gitu pernah jatuh gak? kalau nanyain Ustaz pernah jatuh bukan lagi alhamdulillah Ustaz lagi lompat-lompat pernah jatuh kayak lempar-lepar mikrofon jatuh gitu mikrofonnya pernah gak sih? pernah juga sih sepandai-pandai tupe mau lompat akan jatuh juga iya Pak Ustaz tapi bukan itu pertanyaannya iya apa sih? enggak, jadi Mama tuh waktu sebelum bicara Mama iya maaf ya Pak Ustaz sama iya ibu saya meninggal tanggal 11 mau di meninggalnya iya 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 gimana jadi bisa nanya gak nih ya? iya bisa tapi apa maaf ya Pak ya bisa tapi saya kasih tisu ya Pak ya iya iya jadi gini Pak kata Mama gini katanya kalau rajin zikir laylah haylah antah subhanakan ikutul minatolimin katanya gitu biar nanti apa semua yang lagi repot yang lagi susah ini tuh semuanya gara-gara aku gitu ya aku tuh ngerasanya gini aduh ini gak punya pembantu gak ada supir musti ngurusin anak lagi gak ada rapat darma wanita sebenarnya tuh repot banget gitu hidupnya sendirian gitu gak bisa kemana-mana mau bisa minta bantu tuh gak ada siapa-siapa gitu terus tapi aku ngerasanya iya ya kalau misalnya sama si supirnya baik-baik aja mungkin dia gak gini oh kalau sama si pembantu waktu itu baik-baik aja mungkin gak gini jadi aku ngerasanya jangan-jangan aku ikut andil dalam adanya masalah-masalah di sekeliling aku ini gitu apakah itu memang berhubungan dengan zikir laylah haylah antah itu gini kenapa zikir laylah haylah antah subhanakan subhanakan ikutul minatolimin itu pengakuan sebenarnya ingat ya Allah tahu kita berdosa Allah tahu kita berdosa dan dengan mudahnya mungkin Allah bisa menghukum kita pada saat itu tapi Allah masih memberikan kita kesempatan hidup saya tahu kita kadang kalah dilema dosa siapakah ini maka orang yang terbaik adalah orang yang bisa mengembalikan kepada Allah dengan mengakui kesalahannya aku akui Allah menunggu kita mengakui dosa kita kadang kalah kita berbicara dengan diri kita ingat ya berpulang jika rahmatullah orang tua kita kadang kalah mungkin itu yang terbaik buat beliau panggil namanya doakan ingat bakti kita tidak berhenti dengan wafatnya orang tua kita bakti kita kepada orang tua dalam hal ini tidak berhenti dengan berhenti dengan berpulang jika rahmatullah ibu tidak tapi kita masih bisa berjuang berdoa beramal ibadah bersedekah bersilat rahmi dengan saudara-saudaranya panggil mama atau ibu atau umi mama ayo coba berdialog mama saya sering sekali berdialog sama mama baik sama papa maupun kepada mereka yang sudah gak ada jadi selalu bilang ma aku mau pentas teater abang none ya Allah ini semua usaha aku kalau mama masih ada mama pasti waktu itu nonton mudah-mudahan lancar ya ma aku selalu ngomong dede bilang makasih sama mama sekali lagi ini setelah berapa kali mama gak ada dede selalu bilang sama mama terima kasih untuk semua nasihatnya mama sayangnya mama marah-marahnya mama ke dede untuk ngikutin kesalahan-kesalahan dede terima kasih dan dede gak akan berhenti berdoakan mama sebisa yang dede bisa karena mama dede akan selalu sayang sama mama kapanpun ibu bisa duduk di sepi maldi ini ibu ibu seandainya ibu jadi ibunya Maudi mamanya Maudi apa yang ibu akan ukapkan kepada Maudi ayo silahkan gak apa-apa silahkan bu atau Maudi aja yang sulit ya bu ya iya memang kadang-kadang ekspresi saksi sayang dan nasihat itu tidak selalu dengan mudah disampaikan ya tapi kadang-kadang kita baru tahu bahwa orang tua tuh sayang sama kita setelah orang tuanya gak ada gitu ada rasa bersalah ketika kok jarang ya silaturahmi sama mama sibuk syuting sibuk ini dan itu gitu padahal sayang mah sayang gitu sama mama ayo dipeluk tuh gitu ya ini jadi mama saya gitu iya terima kasih ya Bu Masya Allah ini pelajaran buat kita semua bahwa kita juga gak bisa melupakan orang tua kita walaupun orang tua kita sudah tidak ada terus mendoakan mudah-mudahan supaya beliau mendapatkan tempat yang terbaik amin dan juga buat kita yang ditinggalkan juga selalu berusaha untuk membahagiakan mereka-mereka yang sudah tidak ada mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mereka selalu melihat dan mereka selalu tahu apa yang kita lakukan dan bangga terhadap kita semuanya amin amin buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana kita akan segera kembali lagi tetap di islam itu jamaah oh jamaah alhamdulillah jangan berkata bahwa ujian itu hanya sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita justru ujian terbesar adalah ujian kenikmatan selamat menikmati